Intro Ada sebuah kisah yang diambil dari akun twitter yang bernama dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Kebaya Hijau dan Lukisan Pinggi Rawa Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya yaitu kisah yang berjudul Kebaya Hijau dan Lukisan Pinggi Rawa Dia bukan nenek biasa Lihat itu Tukas laki-laki itu seraya menunjuk ke bawah jurang Terlihat di sana Nenek tersebut sedang terbungkuk-bungkuk sambil tertawa dengan sangat nyari Tentu saja Pak Inong dan Andri sangat terkejut melihat hal itu Di benak mereka lantas bertanya-tanya siapa nenek itu sebenarnya Kita harus segera pergi Kalian ikut saya Sangat berbahaya Jika tetap berada di sini Kita harus menjauh darinya Kata laki-laki itu Seraya berjalan tergesa menuju truknya Ngomong-ngomong Saya Arkim Kalian berdua Pasti pelancong yang sedang mencari seseorang di sini Ayo masuklah Ucapnya Seraya membuka pintu kabin truknya Tanpa membantah Pak Inong dan Andri naik ke dalam kabin truk Milik laki-laki bernama Arkim itu Selanjutnya Arkim melanjutkan mobilnya Meninggalkan tempat itu Beberapa lama kemudian Setelah mobil menjauhi dari lokasi kejadian barusan Siapa nenek itu sebenarnya Dia sepertinya tahu siapa yang sedang kami cari Ujar Andri penasaran Ia biasa dipanggil roh Hayati Atau nenek Hayati Konon Ia memiliki ajian rawa rontek Bukan konon sih Kalian sudah melihat bagaimana kemampuannya Setelah saya dorong ke dalam curang Sayangnya Ia bukan orang waras Ia adalah hantu hidup Yang sering meneror orang-orang tertentu Terutama para pendatang baru Jelas Arkim seraya melihat Garas Biot Lalu soal dia tahu orang yang sedang kami cari Apakah itu beneran? Tanya Pak Inok Bisa benar bisa juga salah Ia terkadang suka bermain trik Untuk kemudian memangsa lawannya yang kalah Memangnya siapa yang sedang kalian cari? Tukas Arkim kemudian bertanya Apa Anda pernah melihat perempuan ini? Ucap Pak Inok Sembari memperhatikan selembar foto Mantan istrinya Arkim menolai sebentar Ke arah foto itu Kemudian membalikan pandangannya ke depan Saya pernah melihatnya Ketika baru kembali dari hutan Setelah ditahan oleh orang-orang rimba Tukas Arkim Namanya Ismiruki ya kan? Lanjutnya Membuat Andre dan Pak Inok terkejut Berarti ibu angkatnya teman saya adalah ibu ya? Kata Andre sambil menatap ke arah ayahnya itu Mas Arkim ini pernah bertemu dengannya di mana? Tanya Pak Inok penuh antusias Di kota tempat teman-teman berkelana saya tinggal Saya akan membawa kalian ke sana sekarang juga Kebetulan dari sini tidak begitu jauh Tukas Arkim kemudian Andre dan Pak Inok pun merasa begitu antusias Setelah mendapatkan titik terang Tentang keberadaan perempuan Yang sudah dipastikan adalah bulah strik Saat itu hari tengah beranjak gelap Jalanan yang akan dilalui pun Terlihat begitu gelap Karena tiadanya lampu jalan Hanya lampu depan truk itu Yang menerangi jalan di depan Oh tidak Di depan sana Itu area pencegatan Kita harus siap jika itu muncul Ucap Arkim dengan was-was Area pencegatan? Apa itu? Tanya Andre penasaran Itu semacam tempat munculnya penampakan makhluk halus Bisa berupa ular yang sangat besar Atau hewan buas yang tidak biasa Tukas Arkim Saya pikir itu hanya cerita rakyat Lebih ke mitos biasanya Kata Pak Inok menipali Saat truk melewati salah satu sudut jalan Yang berdekatan dengan suatu rumpun bambu yang rindang Terlihat dua ekor harimau berukuran lebih besar Daripada harimau biasa Sedang menggeliat di pinggir jalan Harimau? Tapi kok besar sekali ya? Lebih besar dari harimau kebanyakan Ada dua lagi? Komentar Andre yang merasa was-was Dengan kemunculan dua binatang buas itu Hal yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang Beruntung mereka tidak menghalangi jalan Ucap Arkim Seraya terus melanjutkan kendaraannya Ucap Arkim Seraya terus melanjutkan kendaraannya Namun kemudian Arkim melihat Melalui kaca spion Jika kedua harimau tersebut Mengejar truk yang dikendarainya Alhasil Arkim pun panik dibuatnya Ia lantas mengijal pedal gas dalam-dalam Hingga truk yang dikendarainya Seperti hendak terbang Jangan kencang-kencang mas Arkim Nanti kalau nabrak bagaimana? Pekik Pak Inong merasa ngeri Karena truk melaju cukup cepat Tidak terasa mereka pun Telah tiba di lokasi tujuan Kedua harimau itu Juga tidak nampak lagi di belakang truk Arkim pun akhirnya Dapat memelankan laju kendaraannya Untuk kemudian berpelok ke kanan Menuju tempat tinggal teman-temannya Yang ia singgung sebelumnya Sesampainya di depan suatu bangunan berlantai dua Mirip dengan kos-kosan Arkim menghentikan laju truknya Kita sudah sampai Ini adalah mes para pekerja Dimana teman-teman saya tinggal Ujar Arkim Kemudian turun dari kabin truknya Tidak berapa lama Arkim berjumpa dengan dua orang laki-laki Yang tampaknya seumuran dengan Andri Mereka berdua terlihat keheranan Dengan kedatangan Arkim Bersama dua orang yang bersamanya Ngapain malam-malam kemari bawa truk? Mau ngakut? Ujar salah seorang teman Arkim Bukan Dan Aku kemari mengantar dua orang itu Mereka ingin bertemu dengan Bu Ismi Tapi aku tidak berani mengantar mereka sendiri Tukas Arkim disambut tatapan serius Dari dua orang temannya itu Waduh Kim Apa tidak salah Mereka ingin bertemu Bu Ismi? Apa mereka tamu penting Bu Ismi? Kalau bukan Bisa gawat Suami Bu Ismi Kan seorang yang mengerikan Mungkin dia bukan manusia Melainkan iblis Tukas yang satunya lagi Dani mungkin mau mengantarmu Kalau aku sih oga Aku masih ingin hidup lho Lanjutnya Aku juga Kalau untuk urusan dengan Bu Ismi Oga banget deh Tukas Dani Waduh kalian ini Masalahnya Ini sangat urgent Bu Ismi itu Adalah ibu dari orang itu tuh Yang lebih muda Kalau yang satunya lagi Adalah mantan suaminya Kata Arkim busak Jadi Mereka adalah keluarganya Bu Ismi Tukas Dani Kemudian menghampiri Pak Inok dan Andre Yang sedang berdiri termau Di depan bangunan mes Bagaimana Apa kalian siap Mengantar kami ke rumah Bu Ismi Ujar Pak Inok Saat Dani tiba di hadapannya Siap Tidak siap sih pak Pergi ke sana Sangat beresiko Banyak setan yang akan menghalangi Tukas Dani Ngomong-ngomong Saya Dani Tadi Arkim sudah menyebutkan Perihal keinginan bapak Dan masnya ini Seperti yang sudah saya bilang Pergi ke sana Sangat beresiko Lanjutnya Seraya melihat ke arah Arkim Dan temannya yang satunya Yang menghampirinya Saya tidak mengerti Setan yang akan menghalangi Itu terdengar tidak masuk akal Tukas Pak Inok Pokoknya Akan ada banyak kejadian mistis Di perjalanan pak Bahkan diantaranya Bisa saja membunuh kita Karena saking kuatnya Entitas mistis di sana Saya tidak tahu Kenapa bisa begitu Mungkin saja suami Bu Ismi Adalah seorang pengguna ilmu hitam Jelas Dani Seraya menatap ke arah Pak Inok Pak Inok terlihat terjenuk Mungkin Kita membutuhkan orang pintar Di perjalanan mas Kita tidak bisa sembarangan Pergi ke sana Harus ada bekal Untuk kita pergi ke sana Kata Andre mengusulkan Bisa-bisa Saya ada kenalan Besok saya akan menemuinya Nanti biar dia memutuskan Kapan kita akan berangkat Tukas Dani kemudian Singkat cerita Keesokan harinya Dani menemui seseorang Yang dianggap Sebagai orang pintar Atau paranormal Dani pun mengutarakan maksudnya Begitu ya Hutan mati sunyi Memang dikenal akan Kankeranya Karena itulah Bu Ismi dan suaminya Memilih tinggal di sana Mereka tidak ingin Ada orang yang mengganggu Kehidupan mereka Sangat-sangat misterius Ucap laki-laki setengah baya Yang ditemui oleh Dani tersebut Benar Pak Iksan Kehidupan dua orang itu Sangat misterius Kenapa mereka Memilih hidup Seperti di pengasingan Mereka bahkan Tidak mau menerima tamu Apalagi tamu tidak diundang Kata Dani Terakhir Saya melihat mereka Waktu setelah kita pulang Dari kota itu Mereka terlihat Begitu berasa grusuh Seperti sedang diuber-uber Lanjutnya Iya Mereka sepertinya Sedang menyembunyikan Sesuatu yang sangat rahasia Sampai-sampai Mereka membeli hidup Jauh dari keramaian Tukas Pak Iksan Saya siap berangkat Nanti hari Rabu Kalau besok Saya ada urusan penting Yang tidak bisa ditinggalkan Kabari mereka ya Lanjutnya Baiklah Pak Iksan Saya akan mengabari mereka Tukas Dani Kemudian Pamit untuk pulang Singkat cerita Di hari yang telah ditentukan Andre bersama Pak Inong Dani Pak Iksan Arkim Dan satu orang lagi Yang bernama Arhan Memulai perjalanan Menuju ke tengah hutan Dengan menggunakan Sepeda motor Berboncengan Andre Membonceng ayahnya Dani Membonceng Arhan Dan Arkim Membonceng Pak Iksan Kita tidak boleh Merusak motornya Ingat Ini semua Motor ini adalah Motor rental Ujar Arhan Yang dibonceng Dani Dengan motor mereka Berada paling depan Jangan khawatir Paling motornya hilang Pas sudah di dalam hutan Tukas Arkim Kemudian Melajukan motornya Tiga sepeda motor Trail tersebut Langsung menuju Ke suatu jalan tanah Yang mengarah Ke dalam hutan Setelah keluar Dari area Kota kecil Sepanjang jalur Yang berupa tanah itu Rumpun-rumpun Menjuntai ke jalan Jalur itu Juga nampak Begitu teduh Karena saking Lebatnya Rumpun-rumpun Bambu Di sepanjangnya Saat mencapai area Yang dipenuhi Pemohonan rendah Berdaun lebat Mereka Merasakan Ada hal Genjil yang Tiba-tiba muncul Kita telah Memasuki Lingkaran gaib Yang diciptakan Seseorang Yang memiliki Ilmu hitam Tetap jeli Melihat sekitar Bisa saja Mereka muncul Dan menyergap Ujar Pak Iksan Seraya Mencabut pisau Dari sarungnya Yang ia selipkan Di pinggangnya Apa kita Memang harus Menggunakan senjata Bukannya yang Akan kita temui Selama perjalanan Adalah Makhluk halus Tanya Arhan Sambil Mengedarkan Pandangannya Bukan tidak mungkin Kita akan Berhadapan Dengan para Bodeket suaminya Bu Ismi Mereka Biasanya tinggal Dengan berkemah Di dalam hutan Agak jauh Dari rumah Bu Ismi Tukas Pak Iksan Seraya Melirik Ke arah Sebatang Pohon kecil Di sebelah kiri Yang tampak Bergoyang-goyang Berhenti Ujar Dini Seraya Menghentikan Sepeda motornya Kemudian Melihat ke arah Pohon kecil Yang juga Dilihat oleh Pak Iksan Semua orang Yang mengendarai Sepeda motor Serentak Menghentikan Laju Kendaraannya Mereka Celingungkan Saat mendengar Suara Seperti si ulat Di depan sana Ucap Pak Iksan Saat melihat Silut Dari sosok-sosok Berukuran kecil Dan ramping Yang berdiri Di tengah jalan Apa Kita terobos Saja mereka Tanya Arkim Sambil melihat Ke arah Pak Iksan Jangan Terlalu beresiko Kita hadapi Mereka secara langsung Biar saya Saja yang Paling depan Kalian yang Mahir Belah diri Sebaiknya Bersiap-siap Tukas Pak Iksan Semua orang Turun dari Kendaraannya Masing-masing Mereka Semua berjalan Menghampiri Ke arah Sosok-sosok Kecil Yang terlihat Begitu Samar Mereka Seperti Bayangan Jangan-jangan Mereka Memang Bayangan Tentu Saja Kita Tidak Akan Mempan Terhadap Mereka Kata Arkim Yang Kini Tengah Menggenggam Sepila Kolok Kita Hanya Perlu Mendesak Mereka Jika Mereka Balik Menyerang Kita Harus Siap Tuk 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 Pak Iksan Seraya Berjalan Cepat Ke arah Sosok-sosok Tersebut Pak Iksan Dengan Cekatan Menusukan Pisaunya Ke arah Salah Satu Sosok Yang Terlihat Maju Sambil Menyerang Ke arah Pak Iksan Astaga Kalau Tau Akan Begini Lebih Baik Kita Lupakan Saja Ibumu Kita Tidak Tau Apakah Kita Akan Berhasil Melewati Sosok-sosok Itu Ucap Pak Inau Yang Berdiri Di Belakang Andrik Sayangnya Rasa Kepernasaran Kita Justru Membawa Kita Kemari Ketempat Yang Menakutkan Ini Kita Sudah Terlanjur Melangkah Terlalu Jauh Ya Mungkin Tidak Ada Jalan Kembali Yang Ada Hanya Terus Maju Tukas Andre Seraya Memperhatikan Pak Iksan Dan Para Petarungnya Mendesak Sosok-sosok Yang Terlihat Samar Itu Dari Sini Kita Berjalan Kaki Lokasinya Tidak Jauh Dari Sini Ujar Pak Iksan Seraya Terus Maju Dengan Pisau Terhunus Di Tangannya Andre Dan Pak Inau Pun Mengikuti Pak Iksan Dan Yang Lainya Mereka Berdua Melihat Pak Iksan Dan Para Anak Buahnya Terus Merangsek Ke Arah Sosok-sosok Yang Terus Mundur Itu Apa Ayah Tidak Berpikir Jika Sosok-sosok Itu Adalah Bayangan Mereka Kata Andre Setengah Berbisik Masalahnya Kalau Memang Itu Bayangan Mereka Lalu Kenapa Posisinya Berada Di Arah Yang Berlawanan Dengan Posisi Bayangan Yang Sebenarnya Lagipula Sinar Matahari Terhalang Rimbunan Daun Yang Begitu Tebal Jadi Otomatis Disini Kita Tidak Bisa Bayangan Kita Sendiri Tukas Pak Pak Inong Seraya Menatap Kedepan Tak Lama Kemudian Sosok-sosok Gelap Yang Samar-samar Itu Menghilang Ketika Mencapai Area Yang Terkena Sinar Matahari Rombongan Pak Iksan Pun Dapat Bernafas Lega Mereka Pun Melanjutkan Langkahnya Hingga Beberapa Menit Kemudian Berhenti Di Suatu Jalur Menurun Dengan Jurang Di Kiri Dan Kananya Dari Posisi Mereka Saat Ini Mereka Dapat Melihat Atap Sebuah Bangunan Besar Berupa Genteng Dengan Warna Oren Bangunan Tersebut Terletak Di Bawah Jalur Menurun Dan Terhalang Renimbunan Daun Pemohonan Yang Perlu Kita Lakukan Adalah Tetap Berada Di Bawah Sinar Matahari Jika Kita Mencapai Area Yang Tidak Terkena Sinar Matahari Usahakan Untuk Selalu Tetap Waspada Sosok Sosok Itu Bisa Saja Menjelma Menjadi Pasukan Demit Yang Akan Menyerang Kita Ujar Pak Iksan Seraya Melihat Ke Arah Bangunan Tersebut Kondisi Di area Yang Dibatasi Oleh Tembok Tinggi Tampak Gelap Karena Sinar Matahari Terhalang Oleh Rimbunya Dedaunan Pemohonan Tampak Enam Orang Yang Dipimpin Oleh Pak Iksan Berjalan Perlahan Sembari Sesekali Melongok Kesekitarnya Mereka Terus Berjalan Hingga Mencapai Pintu Gerbang Yang Tertutup Rapat Sepertinya Pintu Gerbang Itu Dikunci Dari Dalam Yang Menandakan Bahwa Di Dalam Sana Ada Penghuni Mungkin Para Penghuninya Sudah Mengetahui Bahwa Mereka Akan Kedatangan Tamu Tidak Diundang Permisi Ibu Ismi Adakah Di Dalam Ujar Pak Iksan Dengan Suara Agak Nyari Bu Ismi Saya Ada Perlu Dengan Ibu Tolong Kemarilah Lanjutnya Kemudian Melirik Ke arah Kiri Dari Posisinya Berdiri Pak Sosok Sosok Itu Muncul Lagi Bahkan Di Antaranya Ada Yang Terlihat Jelas Berwujud Seperti Serigala Yang Berdiri Dengan Dua Kaki Ucap Arahan Dengan Suara Yang Dipelankan Gawat Mana tempat ini Tidak terkena sinar matahari Seharusnya Kita juga membawa Gergaji mesin Untuk menyingkirkan pohon Yang menghalangi sinar matahari Kata Arkim Sambil melihat Ke arah Sosok-sosok Tersebut Sedangkan Pak Iksan Masih sibuk Memanggil-manggil Nama Pemilik rumah Hingga Berkali-kali Namun Penghuni Tetap Tidak Mau Menyahut Sementara Andre dan Pak Inong Terlihat Saling Pandang Mereka Kemudian Menghampiri Pintu Gerbang Itu Lastri Ini Aku Inong Aku Kemari Bersama Putra Kita Dia sekarang Sudah menjadi Seorang lelaki Yang gagah Ucap Pak Inong Dengan nyaring Pak Inong Kenapa Anda Tidak mematuhi saya Pak Iksan Tambak terkejut Dengan apa Yang telah Dilakukan Pak Inong Saya kan Sudah bilang Agar Jangan dulu Bersuara Apalagi Menyebut Nama asli Bu Ismi Pak Inong Tidak menggubris Pak Iksan Ia terus Saja Memanggil-manggil Nama Mantan Istrinya Itu Bahkan Ia memanggil Nama Laki-laki Yang mungkin Adalah Suaminya Mantan Istrinya Dulu Uson Len Kau ada Disitukah Keluar Kau Teriaknya Membuat Pak Iksan Semakin Merasa Khawatir Namun Pak Iksan Tidak dapat Mencegah Apa yang Dilakukan Pak Inong Karena Ia sekarang Sibuk Berhadapan Dengan Beberapa Sosok Makhluk Bertampang Menakutkan Arkim Danny Dan Arhan Turut Berhadapan Dengan Sosok Sosok Yang Terlihat Begitu Buas Itu Ayah Ini Bisa Berakhir Buruk Kita Harus Waspada Ucap Andre Sosok 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 Inong Apa aku Tidak salah Dengar Kamu Berada Disini Tegas Suara Sosok Sosok Perempuan Yang Tidak asing Lagi Di telinga Pak Inong Maupun Andre Ibu Ini Aku Andre Aku Juga Disini Sahut Andre Dengan Tidak Sabar Menggedor Geder Pintu Gerbang Yang Terbuat Dari Besi Tebal Itu Andre Andre Anakku Sahut Suara Perempuan Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Cerit Kesakitan Dari Perempuan Diseberang Pintu Gerbang Itu Ibu Apa Yang Terjadi Bu Andre Berteriak Sambil Berusaha Membuka Pintu Gerbang Lastri Apa Yang Terjadi Bertahanlah Kami Akan Segera Masuk Kesana Pak Inong Sekuat Tenaga Mendorong Pintu Besi Itu Namun Tidak Bergeming Sementara Pak Iksan Bersama Para Anak Buahnya Yang Sedang Berjebaku Melawan Sosok Menakutkan Tampak Terdesak Ke Arah Belakang Tepatnya Ke Arah Jurang Yang Berhadapan Dengan Rumah Besar Itu Sial Kita Bisa Mati Kalau Begini Ujar Arkim Sambil Menebaskan Goloknya Ke Arah Sosok Berwujud Seperti Nenek Nenek Yang Membawa Tongkat Serta Berwajah Menyeramkan Sosok Sosok Mengerikan Itu Mengeluarkan Beragam Suara Desisan Aneh Yang Membuat Siapapun Yang Mendengarnya Akan Merasa Ciut Nyalinya Pak Inong Andre Kalian Harus Berhasil Membuka Pintu Itu Atau Kami Dan Bu Izmi Akan Mati Selanjutnya Kalian Harus Mengalahkan Bule Itu Teriak Pak Iksan Yang Semakin Terdesak Kebelakang Oleh Sedikitnya Solusin Makhluk Aneh Dan Mengerikan Pak Inong Dan Andre Dengan Tergesa-gesa Berupaya Mendobrak Pintu Besi Itu Gagal Dan Gagal Selalu Terjadi Saat Mereka Berdua Berusaha Membuka Pintu Yang Terbuat Dari Besi Itu Sementara Pak Iksan Dan Yang Lain Hampir Mencapai Bibir Jurang Andre Pak Inong Lakukan Sesuatu Teriak Arhan Dengan Nafas Megap-megap Sambil Berusaha Mengimbangi Serangan Para Makhluk Aneh Itu Andre Medadak Berlari Ke arah Sebatang Pohon Kemudian Memanjat Sebisa Mungkin Setelah Berhasil Memanjat Pohon Tersebut Ia Langsung Menebas Beberapa Ranting Menggunakan Parang Yang Sedari Awal Ia Bawa Satu Hingga Empat Ranting Belum Cukup Masuk Ke area Dimana Sedang Terjadi Pertempuran Andre Pun Dengan Terburu-buru Menebas Ranting-ranting Sebanyak Mungkin Usahanya Pun Berhasil Seberka Sinar Matahari Memasuki Sela-sela Dedaunan Yang Telah Dikurangi Kepada Tanya Oleh Andre Sinar Matahari Yang Masuk Meski Tidak Begitu Banyak Namun Cukup Untuk Mengusir Para Makhluk Aneh Yang Sedang Dihadapi Pak Iksan Mereka Pun Selamat Dan Segera Berlari Menjauh Dari Bibir Jurang Kerja Bagus Andre Ucap Pak Iksan Saat Tiba Di depan Andre Yang Baru Turun Dari Atas Pohon Gita Dobrak Pintu Itu Menyingkir Pak Inong Teriak Deni Yang Ternyata Telah Membawa Sebatang Pohon Berukuran Sedang Dibantu Arkim Dan Arhan Pak Inong Sesegera Mungkin Menyingkir Dan Brak Batang Pohon Yang digotong Dan Ditumbukan Ke pintu Gerbang Berhasil Merobohkan Pintu Gerbang Tersebut Hingga Terhempas Kedalap Setelah Daun Pintu Terhempas Tampak Area Area Pelataran Yang Terlihat Kosong Tanpa Seorang Pun Disana Ibu Tidak Ada Disana Sepertinya Ia Telah Dibawa Masuk Dalam Sana Kata Andres Raya Berlari Memasuki Area Pelataran Diikuti Yang Lain Pak Iksan Mengamati Lahan Pelataran Yang Sebagian Terdiri Dari Jalur Beton Yang Jika Diamati Secara Setsama Akan Membentuk Pola Lingkaran Dengan Bintang Terbalik Ia Kemudian Mendapati Bercak Dara Yang Cukup Banyak Di Salah Satu Permukahnya Kemudian Terdapat Beberapa Bercak Dara Yang Mengarah Kesamping Kanan Bangunan Rumah Bercat Serba Putih Itu Ibu Jangan Jangan Ibu Telah Dibunuh Bekik Andres Yang Juga Melihat Bercak Bercak Dara Tersebut Bacingan Pak Inong Tambak Tersulut Amarah Kemudian Berlari Mengikuti Jejak Bercak Dara Itu Arkim Arhan Dhani Kalian Tebangi Pohon-pohon Ini Atau Minimal Kalian Singkirkan Dahan-dahannya Usahakan Tempat Ini Menjadi Terang Oleh Sinar Matahari Kita Juga Harus Menyelesaikan Ini Sebelum Matahari Terbenam Atau Kita Akan Terjebak Di Sini Ujar Pak Iksan Seraya Berlari Mengikuti Andri Yang Telah Terlebih Dahulu Mengikuti Ayahnya Arkim Bersama Dhani Dan Arhan Pun Segera Memangkas Dahan-dahan Pemohonan Yang Tumbuh Di Pelataran Rumah Itu Mereka Bahkan Menebangi Beberapa Batang Pohon Yang Ukurannya Lebih Kecil Akhirnya Setelah Sinar Matahari Menerangi Pelataran Yang Awalnya Gelap Karena Tertutup Rindangnya Pemohonan Ketiga Orang Tersebut Dapat Beristirahat Selanjutnya Mereka Segera Menyusul Pak Iksan Sementara Itu Pak Inong Dan Andri Tiba Di Suatu Kolam Renang Yang Terdapat Di Belakang Rumah Mereka Terperajat Saat Melihat Sesosok Perempuan Yang Badannya Berdarah Di Atas Air Kolam Dengan Kedua Kaki Digantungi Batu Yang Cukup Besar Dan Kedua Tangannya Yang Diikat Ketian Besi Di Pinggir Kolam Ibu Teriak Andri Saat Mengenali Perempuan Tersebut Lastri Pak Inong Segera Berlari Ke Arah Dimana Mantan Istrinya Tengah Tergantung Dengan Beban Batu Di Bawah Kedua Kakinya Itu Tiba-tiba Terdengar Suara Letusan Senjata Api Disusul Terjatuhnya Tubuh Pak Inong Ke Atas Area Berbataku Ayah Pekik Andri Seraya Berlari Ke Arah Ayahnya Yang Sedang Telungkuk Tidak Sadarkan Diri Kalian Kemari Hanya Untuk Mengantarkan Nyawa Berani Sekali Kalian Mengusik Kehidupanku Seseorang Dengan Sepucuk Pistol Muncul Dari Balik Pintu Belakang Rumah Yang Terbuka Kau Kau Yang Menculik Ibuku Dan Menghancurkan Hidupnya Andri Menatap Tajam Ke Arah Laki-laki Yang Adalah Seorang Bule Itu Aku Sekarang Telah Tiba Pada Saat Dimana Aku Akan Menyaksikan Lastri Dan Keluarganya Mati Di Tempat Ini Tapi Sebelum Itu Aku Ingin Mengenal Putra Istriku Kata Laki-laki Yang Andri Yakini Adalah Uson Let Suami Pertama Ibunya Bermimpilah Dasar Perusahaan Hidup Orang Lain Aku Menantangmu Sekarang Siapa Yang Akan Mati Siapa Yang Akan Tetap Hidup Setelah Semua Ini Selesai Kata Andri Tanpa Tedeng Aling-aling Uson Tertawa Terbahak-bahak Kemudian Menembakkan Pistolnya Ke arah Bulastri Yang Masih Dalam Posisi Tergantung Itu Keparat Kau Bajingan Kalau Mau Menembak Tembak Aku Andri Andri Berteriak Berteriak Geram Sembari Menantang Laki-laki Yang Adalah Musuhnya Sekarang Baiklah Akanku Buat Kau Mati Hanya Dalam Sekali Tembak Selamat Jalan Untuk Kalian Orang-orang Yang Menyedihkan Aku Sudah Tahu Kau Pasti Andri Putra Istriku Dari Perkawinannya Dengan Orang Itu Tukas Uson Sambil Menunjuk Tubuh Pak Inong Dengan Pistolnya Kemudian Menembaknya Andri Benar-benar Merasa Geram Dengan Apa Yang Dilakukan Uson Laki-laki Itu Sudah Keterlaluan Namun Ia Tidak Tahu Harus Menghadapi Laki-laki Bule Itu Dengan Cara Apa Ia Hanya Membawa Parang Yang Pastinya Tidak Akan Terlalu Berguna Untuk Melawan Musuh Bersenjata Api Pengecut Masih Saja Menembaki Orang Yang Sudah Tidak Berdaya Saya Sudah Bilang Tembak Saya Jangan Mereka Teriak Andri Seraya Berlari Mengitari Kolam Renang Untuk Mencapai Dimana Posisi Uson Berada Kau Tidak Akan Bisa Kemari Uson Menembak Andri Tepat Ke Arah Kepala Duh Sementara Pak Pak Iksan Dan Yang Lainya Gagal Menemukan Andri Dan Pak Inok Mereka Memang Telah Tiba Di Belakang Rumah Namun Mereka Hanya Menemukan Sebuah Gasebo Dari Bambu Yang Dipelitur Tidak Ada Kolam Renang Seperti Yang Diceritakan Sebelumnya Saat Andri Dan Pak Inok Tiba Di Sana Pak Iksan Mengedarkan Pandangannya Kemudian Kedua Matanya Ia Lantas Mengambil Tembak Itu Mereka Sebetulnya Ada Di Sini Tapi Sialnya Kita Beda Server Dengan Mereka Jadi Kita Tidak Melihat Apa Yang Mereka Lihat Begitupun Sebaliknya Ujar Pak Iksan Seraya Melihat Ke Arah Pintu Belakang Rumah Besar Itu Yang Tampak Terbuka Beda Server Sudah Seperti Sedang Main Game Online Sahaja Pak Tapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Tukas Arhan Kita Tunggu Dan Lihat Ucap Pak Iksan Seraya Menggegam Tombak Seperti Sedang Menggegam Lembing Ini Satu-satunya Kesempatan Jika Gagal Maka Mereka Semua Akan Mati Menyisahkan Satu Orang Penjahat Yang Sangat Berbahaya Bismillahirrohmanirrohim Lanjutnya Seraya Melemparkan Tombak Itu Tepat Ke Arah Pintu Yang Terbuka Kembali Ke Andre Yang Tampaknya Sedetik Lagi Kepalanya Akan Tembus Peluru Namun Sesuatu Yang Aneh Terjadi Peluru Tersebut Menabrak Suatu Benda Yang Sedang Meluncur Keras Ke Arah Deda Uson Akibatnya Peluru Tersebut Terpental Dan Gagal Mengenai Sasaran Sementara Sementara Benda Panjang Yang Meluncur Yang Ternyata Adalah Sebatang Tombak Kini Menancap Tepat Di Dada Usot Tembus Hingga Ke Punggu Laki-laki Itu Pun Menjerit Kesakitan Disusul Terjatuhnya Tubuhnya Ke Atas Permukaan Lantai Pistolnya Juga Terlepas Dari Genggam Darah Tampak Mengucur Deras Dari Lubang Yang Dihasilkan Oleh Hantaman Tombak Yang Tiba-tiba Muncul Itu Kau Uson Hanya Berteriak Pendek Kemudian Ia Terkulai Tidak Bergerak Lagi Andre Terbelalak Melihat Kejadian Barusan Ia Seolah Merasa Tidak Percaya Dengan Apa Yang Disaksikannya Ia Hanya Bisa Tertegun Melihat Ke Arah Jasad Uson Yang Bermandikan Sendiri Mendadak Tempat Tersebut Berkuncang Keras Semua Apapun Yang Ada Disana Turut Berkuncang Bahkan Diantaranya Rubu Termasuk Tembok Rumah Andre Buru-buru Membuka Belenggu Ibunya Kemudian Membawa Wanita Itu Ketempat Yang Menurutnya Cukup Aman Tidak Lupa Ia Juga Mengusikan Pak Inang Yang Masih Belum Juga Sadarkan Diri Dari Tempat Yang Mengusih Andre Menyaksikan Rumah Besar Milik Uson Hancur Berhamburan Kemudian Amblas Kedalam Tanah Serta Mengepulkan Debu Serta Serpihan Material Kolam Renang Yang Tadinya Menjadi Tempat Ibunya Digantung Turut Amblas Kedalam Bumi Dari 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 Tidak Dari Pai Iksan Dan Yang Lain Berlari Sekencang Kencangnya Ke arah Dimana Andre Bersama Ibu Dan Ayahnya Berada Andre Kita Harus Segera Tinggalkan Tempat Ini Tempat Ini Akan Segera Runtuh Teriak Pak Iksan Saat Mencapai Tempat Dimana Andre Berada Dibantu Pak Iksan Dan Yang lain, Andre membawa ayah dan ibunya yang masih belum juga siungan. Ia tentu merasa sangat khawatir dengan keduanya, karena di tubuh mereka terdapat beberapa lubang bekas penguruk. Akhirnya, mereka pun berhasil menjauh dari lokasi bekas rumah Usonland yang kini telah menjadi reruntuhan yang amblas ke dalam panah. Kini di sana yang terlihat hanya reruntuhan yang memenuhi suatu lubang besar di atas tanah. Dari atas tanjakan itu, mereka menatap ke arah reruntuhan itu. Kita berhasil mengalahkannya. Sekarang saatnya kita pulang. Kita juga harus membawa mereka ke rumah sakit. Pujar Pak Iksan kemudian berjalan sembari menggotong Pak Inong bersama Arhan. Sementara Dani bersama Andre menggotong Bulastri atau yang juga dikenal sebagai Bu Ismi. Cerita pun selesai dengan keberhasilan Andre dan Pak Inong menemukan Bulastri dan membawanya keluar dari rumahnya Usonland. Singkat cerita, mereka membawa Bulastri pulang ke kampung halaman. Sesampainya di kampung halaman, Sarnah, yang merupakan putri angkat Bulastri, rupanya sudah di sana menunggu. Ia tidak sendiri. Ia datang bersama kekasihnya yang juga telah jadi tunangannya. Oh, kalian sudah tunangan. Selamat ya. Maaf, aku tidak sempat menghadiri pertunangan kalian. Ucap Andre sambil tersenyum, kemudian menggaru kepala. Pak Andre, jangan cemburu dong. Ditakan sekarang saudara, meski beda ibu, beda ayah. Tukas Sarna seraya terkekeh. Iya, santai aja. Saya juga sudah mengangkat Mbak Sarna ini sebagai saudara sendiri, mengingat ibu juga sudah mengangkat Mbak Sarna sebagai anak angkat. Kata Andre, kemudian melirik ke arah ibunya, yang tampak berdiri sambil tersenyum menatap ke arahnya dan juga Sarna. Padahal, dulu saya pernah berpikir, bagaimana kalau putra saya berjodoh dengan putri angkat saya ini? Ternyata, kenyataannya begini. Gumam Bulastri sambil menggelekan kepalanya. Kenapa jadi ayah yang merasa sakit hati ya, melihat put kita yang seolah sedang dikecewakan perempuan itu? Kata Pak Inong yang muncul dari belakang Bulastri. Sudahlah ya, Andre pasti bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia pasti seorang laki-laki yang kuat. Tukas Bulastri seraya tersenyum. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih.